assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lagi mau mengganti ban depan motor yuma fixen abannya udah lagi proses pembongkaran ini ban yang akan kita pasang nah sedikit informasi buat teman-teman yang ingin mengetahui kode produksi dari sebuah ban itu ya khususnya khususnya untuk ban luar sepeda motor ya jadi pada umumnya sepeda motor itu ban luar sepeda motor itu ada kode kode produksinya yang biasanya diketok di bagian pinggir dari ban luar tersebut nah ini kita lihat contohnya seperti ini mana ya nah ini nih nah nah disini ada tertera ketik ketok ketikan atau semacam ketokan ya 0219 nah 0219 untuk dua angka pertama 02 itu menunjukkan bahwa ban ini diproduksi pada minggu kedua ya minggu kedua di tahun 2019 ini kan yang dua angka terakhir ada ketokan 19 nah ini menunjukkan bahwa bahwa ban ini diproduksi pada tahun 2019 ya jadi dia diambil dua huruf belakang pada tahun produksi yaitu 19 berarti 2019 dan dua angka pertama yang di depan itu kode produksi minggu ya kode minggu di tahun di tahun produksi jadi kalau 02 itu berarti minggu kedua di tahun 2019 kalau seandainya teman-teman melihat di bagian depannya itu ada dua sepertinya 24 contoh ya 2419 nah yang 24 itu berarti minggu ke 24 tinggal tinggal dibagi 4 aja berarti kalau 24 itu 24 bagi 4 berapa ya 4 contohnya ya 24 berarti minggu dibagi 4 minggu itu berarti kode produksi kisaran bulan 6 bulan 6 di tahun 2019 ya seperti itu ya kalau disini 0219 berarti produksinya ini 02 berarti bulan Januari 2019 ini usahakan buat teman-teman yang membeli ban atau mau mengganti ban usahakan jangan lewat dari lebih dari satu tahun dari selepas produksi ya kalau sekarang itu 2000 2021 bulan 8 jadi ya maksimal kita beli ban itu yang kode produksinya itu 2020 bulan bulan 8 juga ya bulan 8 juga berarti kalau dibagi 8 tinggal dikali 4 aja per minggu ya berjadi kode produksinya itu Ming 4 kali 8 berapa 32 ya berarti maksimal kodenya itu 322 322 nah itu biar kita mendapatkan kualitas ban yang masih pres ya yang masih bagus karena kalau bannya itu sudah terlalu lama biasanya si kompon bannya itu menjadi lebih keras jadi getas ya jadi grip ke asfal itu biasanya kurang bagus oke demikian mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman sampai jumpa di video video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh